Intro Ada pun waktu dan tempat kejadiannya Pada hari Jumat tanggal 21 Februari tahun 2022 Tempatnya di apartemen Grand League Jalan Rasuna Sakit Keluruhan Ciputat Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan Yang menjadi korban dalam tindak bidana ini adalah Seorang wanita, inisialnya AAL, usia 15 tahun Kemudian tersangka satu orang, tadi sudah ditampilkan Inisialnya TDP, laki-laki umur 19 tahun Dari kejahatan ini, penyidik berhasil mengamankan dan mengita Barang bukti diantaranya Baju yang digunakan korban pada saat kejadian Kemudian satu unit handphone milik korban Dan juga tersangka 21 Januari 2022 Ketika pertemuan ini Dilakukan di tempat yang sama Yaitu apartemen Grand League Jalan Rasuna Sakit Keluruhan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan Dan dalam pertemuan tersebut Ini dilakukan hubungan badan Layaknya suami istri Namun korban ini kan masih berusia di bawah umur Kemudian Di akhir daripada pertemuan tersebut Selama hubungan badan Ini tersangka selalu memberikan uang kepada korban Sebanyak Rp50.000 Bahkan juga mengantarkannya ya Untuk pulang Ya Mencarikan mobil grep Mengantarkan stasiun jombang yang ada di Ciputat Dan sebagainya Kemudian mereka juga Sempat ya Menyatakan pacaran Ya seperti itu Ya Kemudian Sepakat melakukan pertemuan beberapa kali yang saya sampaikan tadi Ya walaupun dalam setiap pertemuan itu Ada Kegiatan Ya Persetubuhan dan juga Pemberian Uang Sebagai miming daripada tersangka Kemudian pada tanggal 23 Januari tahun 2022 Korban Ya tiba-tiba Menyatakan memutuskan hubungannya Kepada tersangka Kemudian akibat Ya Pernyataan daripada korban yang menyatakan Memutuskan hubungan dengan tersangka Ini Tersangka tidak terima Kemudian meminta kepada korban Untuk mengembalikan Semua apa yang telah dia berikan Nah ini dia hitung semua Mulai dia mencarikan grep Mengantar ke stasiun dan sebagainya Dia total itu dia Habis uang 1.500.000 Dia minta itu dikembalikan Dan ini tidak sanggup Dikembalikan oleh korban Kemudian diturunkan menjadi 700.000 Oleh tersangka untuk dikembalikan Oleh korban Korban panik Karena tersangka Mengancam Apabila tidak dikembalikan Akan menyebarkan foto-foto vulgar Milik korban Yang selama ini Sering Dikirimkan korban Kepada tersangka Ya Dengan menggunakan tentunya Sarana media sosial Penyidik dari Satresin Pores Setanggara Kelatan Telah Mempersangkakan Tersangka Terkait dengan pelanggaran Ya dengan pasal 81 Undang-Undang nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak menjadi undang-undang Dengan ancaman Hukuman Pidana minimal 5 tahun Dan paling lama 15 tahun penjara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.